Kepala Garus Mudik Cing Arus Balik Rebangan 2018, Kapolda Jabar, Turta Reng-Reng Anana, Mariksaka Sayagaan Jalur Kidul, Timimiti Cilengi, Tepika Nagrek, Kabupaten Bandung, Poes, Senen, Berang. Satu tas ngeberikan instruksinya di pos tangan Nagrek, Kapolda nolikin panitena nana ke Jalur Mudik Kidul di Lelawak, Tasik, Malaya. Mapak Brak-Prakan Operasi Ketupat Lodaya 2018, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto Jeng-Reng-Reng Anana, Mariksaka Sayagaan Jalur Mudik Turta Jalur Balik Lebaran 2018, Kapolda nudatang Kapos Pangladen Cilengi, di Papaguk Kapol Res Bandung AKBP Indra Hermawan. Satu tas ngeberikan di antara, Kapolda nampak pedaran mengenaan kasyagaan Jalur Cilengi, Tepika Nagrek, Tului Kapolda meriksa keayaan pos tangan di Tanjakan Nagrek, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto Netelakun, Pemeriksaan Kasyagaan Jalur Mudik Ajenak, Dipaju Kengahangket Kasyagaan Pihakna, Lebah Ngopelakun Operasi Ketupat Lodaya. Kapolda lagi meredih sakumna warga numarudik anubugakarep balik kalemburna sewang-sewangan, hente indit bebarengan dina waktu anusarua, dumih prepanjang, lebaran kiwari di sorang salilasa minggu. Si komunisian pun ditambah waktunya yang biasanya 16 hari, jadi 18 hari yang harapannya masyarakat bisa memilih waktu yang tepat, artinya jangan bersamaan. Kita paham sekarang jalan tol di Cipali sudah tutus sampai pemalang. Tetapi juga saya memprediksi juga masyarakat juga yang memang mudiknya di daerah selatan pasti lewat sini, lewat. Rancangan operasi pengamanan Ketupat Lodaya 2018 bakal dilakonan salilada 18 poe. Satu tas netenan Kasyagaan Jalur Timimiti Cilenyi, Tepikapos, Tangga, Nagrek, Kapolda, Jawa Barat, Tului, Mariksa, Kalalewak, Tasik, Malaya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.